hai oke halo semuanya balik lagi bersama gua di channel motemoto pro Oke jadi pada kali ini gua akan coba buat poles si pelet P5 pario 125 ya dan ini untuk peletnya kondisinya seperti ini sih udah dicep sama pilok kayaknya ini udah beberapa lapis nih ya bisa kelihatan ini ada bekas warna ungu kemudian ini warna coklat ya dan disini sebelum ke pemolesan tentu terus aja gua akan bikin tutorial cara melunturkan si cat pelet dengan mudah ya jadi disini gua pake remover atau soda api dari merek VIP ya ini gua beli yang kemasan satu kilogram nah satu kilogram dan untuk dan untuk harganya ini sekitar 60ribuan ya tapi yang kemasan kecil juga ada sih nih ini kemasan kecil ini juga sama merek VIP ini kemasan 250 gram kalau ini satu kilogram ya kalau ini harganya sekitar 25ribuan dan disini untuk kondisi peletnya udah pada gini ya catnya tuh udah pada keriting udah pada rontok tuh mengelupas ya tuh ini jadi warna ungu dan disini akan gua langsung buat lunturkan saja semua catnya ya nanti kita lanjut ke proses pemolesan Oke langsung aja kita buka soda apinya nah saat persemen coklat tutupnya ini harus hati-hati ya gua pake kain buat menutupi tutupnya soalnya nanti bakalan muncarat ke atas meledak gitu cuy jadi hati-hati jangan sampai terkena kulit ataupun mata ya harus hati-hati oke sip dan ternyata isinya cuma sampai sini ya enggak penuh tuh anjir tuh oke langsung aja kita oles kepelek ya oke sekarang tinggal gua tuangkan aja ke dalam sini ya biar lebih mudah kemudian lanjut kita oles kepeleknya ya langsung aja kita oles ke permukaan catnya sampai rata ya nanti ini otomatis bakalan ini udah mulai mengelupas sendiri tuh nah ini udah mulai mengelupas untuk si catnya ini gua juga dulu pernah ya bikin tutorial cara melunturkan cat di pelak dan sama juga pakai sudah api ya atau paint remover ini hasilnya emang ampuh banget dan untuk paint remover ini digunakan untuk media-media logam ataupun bodi plastik PP ya yang ini apa bodi kasar yang hitam gitu itu masih bisa tapi kalau dipakai di bodi halus ini nggak bisa ya nanti bakalan merusak si bodinya gitu bakalan meleleh jadi yang bisa itu bodi yang kasarnya doang gitu ya yang warna hitam Oh ya ini untuk pelak pario 125 nya nanti bakalan gua pasang piringan ya dan ini rencananya mau gua pasang di motor PC gua gitu jadi mau iseng iseng nyobain gitu pakai pelak palang lima gimana itu hasilnya ya ini kebetulan gua juga dapet pelak bekas gitu sih tapi untuk kondisinya ya kayak gini catnya udah jelek banget ya tapi gua apa nanti bakalan gua gua polis dulu mungkin atau dicet gitu ya kayaknya sih bakalan gua polis ini untuk bagian pinggirnya gitu mungkin tengahnya dicet gimana nanti aja lah atau mungkin gua polis semua gitu jadi sementara kita lunturkan dulu untuk catnya kemudian dipoles ya mungkin nanti kedepannya bisa jadi dicet ini kalau yang depan sih masih bagus catnya maksudnya nggak ada yang mengelupas maksudnya nggak ada yang keriting gitu ya kalau pelak belakang kan ini sering ngerem gitu jadi kena panas makanya banyak yang mengeriting gitu ya untuk catnya kalau pelak depan biasanya aman paling cuma lecet-lecet pinggirannya bekas terus bongkar pasang ban gitu oke ini udah sekitar tiga menitan dan langsung aja kita kerok ya ini gua pakai pisau nah ini tinggal dikerok ini aja tuh luntur semua ini luntur semua cuy tuh untuk catnya masih tipis sih ya enggak terlalu tebal tuh dan ini jadi lembek gini ya tuh ini karena untuk catnya itu enggak di clear jadi kayak gini tuh kalau di clear sih lebih gampang gitu ya lebih gampang mengelupasnya kalau ini jadi lembek ini cuy dan ini gua langsung pakai bensin aja ya biar lebih mudah gitu ya kalau pakai air sih nanti bakalan lengket-lengket gitu cuy jadi lebih mudah pakai bensin untuk membersihkan ya nah kalau pakai bensin lebih mudah ini kalau pakai sikat kawat juga agak susah sih soalnya ini untuk hasil catnya jadi gini ya jadi lengket gini cuy berbeda sama cat yang udah di clear gitu lebih gampang ya oke jadi ini dia untuk hasil dari soda apinya seperti ini ya cuy dan ini sekarang mau gua lanjut ke proses pengamplasan ya di sini untuk bagian pinggirnya nanti kalau udah rata bisa lanjut kita polis gitu cuy dan ini untuk yang depan ada kayak gini nya ini apa sih ini tuh ini nanti kita amplas biar rata mulus gitu ya untuk aplasinya gua pakai amplas nomor 400 kemudian 800 1000 dan 1500 ya gitu cuy jadi bertahap untuk pengamplasan ya oke dan kita langsung aja ini gua pakai amplas nomor 400 ya pakai air juga untuk pengamplasannya biar lebih mudah gitu cuy hai 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 oke jadi ini dia untuk hasil dari soda apinya ya dan ini udah gua amplas juga kemarin pakai amplas ukuran 400 kemudian 800 dan 1000 ya dan ini hasilnya seperti ini sekarang udah lumayan halus ya nih nih untuk pelak belakang dan itu untuk pelak depannya Hai jadi sekarang tinggal kita lanjut aja ke proses pemolesan ya dan disini seperti biasa untuk pemolesannya gua pakai mini grinder ya nih bor mini ini terus untuk mata bornya gua custom bikin sendiri ini dari bekas jari-jari motor kemudian gua potong-potong ya Hai dan jadi seperti ini untuk hasilnya ini digulung pakai kain jeans ya cerana jeans ini gua lem gitu cuy ini dulu juga gua pernah ya bikin tutorial cara pemolesan pelak juga ya beberapa tahun yang lalu sih udah lama ya nanti mungkin gua pasang ke motor PC kuah untuk pelak yang ini gitu cuy karena gua juga mau iseng-iseng nyobain gitu pakai pelak P5 di motor PCX Hai ntar hasilnya gimana ya ya sebelumnya disini gua Poles dulu dan untuk pemolesannya disini pakai autosol ya ini gua udah biasa pakai ini sih kalau Poles krengkes ataupun Poles pelak juga gua pakai ini autosol kadang pakai batu hijau juga sih tapi lebih praktis pakai ini autosol ya penguruh ini agak kering kayaknya oh oh my god nggih muncrat kayak ini kayak odol ini tinggal dioles-oles aja ke permukaan pelak yang akan dipolesnya cuy dioles-oles aja sampai ratakan seluruh permukaan pelaknya oh iya sekarang ini udah sore dan hujan juga ya tuh jadi sore kalau gambarnya ini agak gelap gitu ya karena lagi hujan tapi nggak apa-apa lah ya ini sebenarnya dipoles manual juga bisa sih tanpa mini grinder gitu cuma ya resikonya bakalan pegel tangan hahaha dulu gua juga pernah ya Poles manual pegel banget sih kalau pakai alat kan lebih praktis nggak pegel juga ya agak gelap eh nggak apa-apa lah oke nah ini gua Poles langsung kayak gini ya nih untuk di bagian pelaknya tuh nah ini gua Poles gini sampai rata aja ya tuh ini nanti juga bakalan kinclong untuk hasilnya harus sabar juga ya ini nggak pegel sih tapi harus sabar gitu cuy karena proses pemolesan itu ya lumayan lama juga ya nggak praktis gitu cuy oke oke ini udah selesai gua Poles ya dan hasilnya seperti ini nah gini cuy ini tinggal gua lanjutin dilap aja pakai kain lepis juga ya untuk meratakan hasil Polesannya nah sekarang jadi terlihat ya lumayan kinclong lah ya tuh mirip-mirip kayak kain lepis gitu cuy mirip-mirip kayak kuman gitu cuy nah jadi seperti ini aduh gelap wey gelap lumayan ya ini masih belum maksimal kinclongnya nanti kita ulangi sampai beberapa kali gitu cuy ya lanjut gua gosok pakai ini dulu ya manual dulu biar rata oke ini dia untuk hasil pemolesannya jadi seperti ini ya sekarang udah selesai dan ya hasilnya lumayan lah ya lumayan kinclong gitu cuy agak mendekati seperti kruman dan ini dia kita lihat dari dekat nih jadi disini gua untuk Polesetnya itu sampai bagian sini ya nih bagian pinggirnya kalau untuk tengahnya ini nggak gua Poles soalnya kalau untuk tengahnya itu ini teksturnya kulit ceruk gitu ya jadi agak susah juga kalau untuk dipoles harus pakai ini apa mesin amplas gitu ya biar ini rata dulu kemudian dipoles tapi udahlah susah nanti kayaknya juga bakalan gua cat sih untuk bagian ini yang kulit ceruknya ya biar rapih jadi disini gua cuma Poles bagian ininya doang gitu cuy nah jadi gitu aja ya untuk video pemolesan kali ini oh ya ini untuk pemolesannya pertama gua pakai mini grinder ya atau bermini kemudian terakhirnya gua Poles manual langsung biar makin rapih gitu cuy ini Polesnya pakai autosol pake batu hijau juga bisa sih tapi disini gua pakai autosol ya karena menurut gua sih lebih mudah pakai autosol gitu cuy daripada batu hijau nah ini untuk bagian velg kedepan seperti ini mantap ya ini mungkin nanti tengahnya gua cat warna apa ya warna silver metallic mungkin atau warna hitam atau bronze ya gimana nanti aja lah ya jadi gitu aja ya untuk video kali ini terimakasih sudah menonton jika kalian suka jangan lupa di like dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nanti kan terus video dari gua sampai jumpa di video berikut ya ntar kapan-kapan gua bubut untuk pelak belakangnya ya lalu kita coba pasang oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati